Kita ingin melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim pegawangan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Ini saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya perjalanan prosedura dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi. Sejumlah pengacara dikerahkan untuk mendampingi proses hukum Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limbo yang terseret kasus dukaan korupsi. Diketahui nama Syahrul Yassin Limbo terseret kasus korupsi setelah KPK menggeledah rumah dinasnya. Dalam rumah itu KPK menyita uang tunai senilai Rp30 miliar dan 12 pucuk senjata api. Belum diketahui apakah uang tersebut terkait dengan dukaan korupsi atau tidak. Dikutip dari Warta Kota Live, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limbo dikabarkan sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Sepulang dari Spanyol, Syahrul Yassin Limbo langsung menyambangi Nasdem Tower di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 4 Oktober 2023 malam. Namun Menteri Pertanian Indonesia itu enggak menemui awak media, ia hanya mendelegasikan pernyataannya ke tim kuasa hukumnya. Terlihat ada 4 orang kuasa hukum yang memberikan pernyataan di Nasdem Tower. Dua diantaranya cukup ternama, yakni mantan jurubicara KPK, Febri Diansyah dan Rasa Mala Aritona. Keduanya diketahui tergabung dalam advokat visi law. Dikatakan Febri ada tim kuasa hukum yang mendampingi mentan SJL di tingkat penyidikan. Tim kuasa hukum itu nantinya bakal memastikan proses penyidikan kasus tersebut berjalan sesuai dengan prosedur.